Pako 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 Si Pako Hari ini kabur Jadi tadi aku lagi mainin si Makau Si Kakau sama si Pako Tiba-tiba tadi lagi pegang Kabur Tadi udah di tetangga Mau di ambil pake tangga sama Pak Alex Yang punya rumah malah kabur jauh Tiba-tiba muncul lagi disini tapi gak tau ya Kita tunggu ya Pako 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 Ya emang itu emang jago terbang Kalau free flight luar kota juga dia jago banget 1 2 3 GO Pako 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 harusnya sih balik ya, biasanya dia bisa lebih jauh dari ini juga minimal sudah kelihatan wujudnya tapi sempet hilang gak kelihatan kemana-mana ayo, ayo, turun yuk hei, turun pokok pokok yuk yuk, turun yuk yuk, sini sayapnya, sayapnya yuk, sayapnya kepatahan, sini iya iya, sini iya, ayo, sini yuk, sarapan yuk ayo, sarapan, yuk nah, ayo ayo hei, hei, hei di uji, di uji kesetiaan si burung sama kecintaan burung sama kita jadi, biasanya kalo temen-temen yang free fly itu, ini juga pakoknya juga biasa free fly gitu beda dengan burung darah, kalo burung darah tuh petindahanya lepas atau jantannya lepas, pasangannya kelepek, itu ngemperin jadi, ada burung dengan burung karena ada kebutuhan pasangan kalo yang seperti ini, tingkatan batinnya antara burung dan orang, itu agak susah juga jadi, dia ada pilihan nih, antara dia terbang tinggi, menjauh, bisa pilihan lainnya, dia terbang mendekat dan hinggap Pakko, pilih yang mana kita tunggu ya Pakko, gak sepi Pakko yang kita takutin adalah kalo kabur kayak gini, misal ditembak orang, karena banyak juga orang-orang misal main tembak-tembak aja Atau kalo ditangkap sama orang pun, dia takut gak tau cara ngurusnya pengalaman sih, balik insya Allah nah, sekarang nih, yoo Pakko Pakko Pakko, Pakko, Pakko Pakko, Pakko 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 Depression Terbang gak? Terbang lagi Di mana? Itu, itu bos, itu bos Itu bos, itu bos Itu bos, itu bos Terbang lagi Pokoknya ada di pohon sana Iskandar Lagi naik ke pohonnya Pako, Pako 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 Hei Pako Sini nak Hei Pako Udah lama gak terbang soalnya Suaminya datang disini Iya, iya, iya Iya, iya, iya Panggil lagi, panggil lagi Panggil lagi pakonya Nih, terbang Terbang sini Sini pako Pako, pako, pako Pako, pako, pako Pako, pako, pako Pako, 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 pako Pako, pako Kemana Hei Pako Pako sini Sini sayang Sini sini Bingung ya Sini Ini udah jam 3 sore Pencarian Pako masih dilakukan bosi Pako nih Tim pecinta Pako semua tuh Mamat Ada Dimas Majabari Hashim Oke Jauh banget ini dari rumah Panjat Panjat aja mati Tau gitu panjat di dekat rumah ya Mana sih Jati Evakuasi burungnya Om Irfan Hakim Dapat-dapat Alhamdulillah 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 si Pako dapet lagi Tegel gue Bapak hati hati Burungnya jatuh Kau si Dimas nya Lepppod Jrut Januari inget nikah Makanya Ingat Bo Ya, Hepp Jadi nggak keliatan Bob ini alhamdulillah nah turunnya gimana jadi itu ada lingkis good .. hehh Pakku oke okay udah thank you oke ini nih fungsinya kita Kita punya komunitas, punya sahabat, satu profesi, satu hobi. Jadi ketika kesusahan itu datang, langsung ada datang juga mereka nih. Langsung. Kalau udah makan lah. Udah nge-play kenaganya. Ya dua hari lah, baru bisa pulang. Kenapa ngakutin, Bob? Seminggu. Makanya lagi MC gak ngefokus aja. Iya, baru disana gitu. Haus ini, Hilal. Haus banget ya. Bukan boleh berantai. Hah? Haus bandel ya. Pakau. Sanik ya. Takut, takut ditembak orang. Iya, betul. Dengerin, pokoknya yang nemu burung, jangan mikirin harganya, mikirin perasaan orang yang punyanya. Takutnya kan salah perawatan ya, Om. Terus ditembak. Iya, benar. Iya, benar. Apa yang burungnya? Udah, ya Allah. Bandel banget ya, Haus. Aduh, kita keselap. Seorang kalau lihat burung, lepas apa yang harus lakukan? Dijaga, ditangkap, jangan dilukai. Karena burung itu punya perasaan. Yoi, cuman cuman cair wang ya. Kalau nemu burung, sebagus apapun burungnya, semahal apapun burungnya, diutamain cari pemiliknya dulu. Soalnya bukan masalah harga, masalah nyawa, masalah perawatan. Terus efeknya bagi si hewan, soalnya udah ada ikatan batin antara si owner ataupun hewannya. Lo gimana nih, kalau orang nemu burung, escape? Kalau menurut saya sih, dirawat dulu, kalau misalkan emang ada yang cari, kasihkan jangan kita ngeliat dari imbarannya berapa, dari nominal harga burungnya berapa. Karena nominal itu kan nggak ternilai kan. Mahal-mahal murahnya kan tergantung kita menyikapinya gimana. Terus lu manjat ada harganya nggak? Nggak, keringetan lah lumayan. Terus kalau ada pemilik burung yang hilang juga, hubungin lu bisa? Bisa, nomor di bawah ini nih. Oke deh, ditemukan pas azan asyar. Thank you ya. Sip. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.